Sebuah akun TikTok mengungkap informasi menyedihkan terkait perselingkuhan dalam rumah tangganya. Menurut akun tersebut, sang suami dikabarkan telah berselingkuh. Bukan dengan orang lain, melainkan dengan ibu pemilik akun tersebut atau dengan mertuanya. Curhatan itu pun dibagikan di akun TikTok, dilengkapi dengan kolase foto yang sudah dilihat lebih dari 3 juta kali. Ada pun akun dengan nama Norma Risma, tersebut mengaku trauma melihat perbuatan suaminya. Norma tak menyangka jika suami yang baru dimikahinya setahun belakangan ini ternyata selingkuh dengan orang yang melahirkannya. Menurut dia, segala upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya. Namun, semuanya sia-sia. Ia terpaksa melepaskan sosok pria yang dicintainya sekaligus melepaskan juga hubungan dengan sang ibu. Norma mengaku merasa takut, tangannya gemetaran dan jantungnya berdetak kencang setiap kali teringat peristiwa perselingkuhan suaminya. Bahkan setiap belanja ke minimarket, perasaan Norma berkecamuk. Pasalnya, sang suami bekerja sebagai salah seorang karyawan di suatu minimarket. Sebagaimana diketahui, kisah perselingkuhan antara suami dan mertua ini viral di media sosial. Melansir putusan resmi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI, Norma, yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat, awalnya merasa curiga dengan kedua belah pihak, bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Norma curiga ada hubungan khusus atau istimewa antara sang ibu dengan calon suaminya itu. Yakni saat keduanya masih berstatus sebagai calon mertua dan calon mantu. Namun ternyata setelah menikah pun, kecurigaan Norma tak kunjung berhenti. Hubungan tersebut diduga berlanjut sampai pada hubungan layaknya suami istri. Hal itu diketahui Norma dari percakapan chatting antara Norma dan ibu kandungnya. Pada saat itu, Norma masih berpikiran positif bahwa hubungan suami istri antara ibu dan calon suaminya itu tidak mungkin terjadi. Hingga akhirnya Norma tetap menikah dengan suaminya. Namun selama setahun berumah tangga, Norma justru semakin merasa curiga. Hingga akhirnya hubungan terlarang ini terbongkar ke publik. Bahkan kabarnya keduanya sempat gerebek oleh warga pada saat melakukan hubungan suami istri. Tanpa pikir panjang, Norma menggugat suaminya itu. Tidak lama setelah itu, kisah ini viral di media sosial.